Tanda tangan adalah bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun, kurangnya pengetahuan tentang tanda tangan membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai hal ini dan tidak mengerti harus bertanya kepada siapa tentang tanda tangan. Sebenarnya, tanda tangan adalah bagian dari tulisan tangan. Sama seperti tulisan tangan, tanda tangan dibuat berdasarkan pola pikir, pola rasa, ditambah dengan kondisi dan situasi pada saat membuatnya. Oleh karena itu, tanda tangan tidak pernah dapat dibuat 100% sama persis seperti sebelumnya. Otak adalah pengatur tubuh. Sesuatu yang dipikirkan di otak akan diperintahkan untuk dilakukan oleh anggota tubuh tertentu sesuai dengan fungsi untuk melaksanakannya. Demikian juga dengan tulisan, bila seseorang sedang sedih, perasaannya ikut bersedih, juga hingga tulisan yang dihasilkan melalui jari-jari tangannya menyatakan hal yang sama. Tekanan tulisan, keindahan tulisan, dan isi tulisan akan berbeda ketika orang yang sama menulis saat pikiran dan perasaannya sedang gembira. Untuk membaca kepribadian seseorang lewat tulisan ada beberapa tahapan. Pertama melihat zona, kedua kemiringan tulisannya, ketiga bentuk tulisannya, keempat ukuran tulisannya, dan kelima garis dasar tulisan. Sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan semakin maju. Dalam video kali ini, kita akan membaca kepribadian tulisan melihat zona penulisannya. Zona dalam membaca tulisan, ada tiga zona. Yang pertama, zona atas. Zona atas adalah zona tulisan, yang ada pada huruf-huruf seperti L, T, D, H, K, dan B. Batang yang menjulur ke atas dikategorikan sebagai zona atas. Zona ini adalah zona pemikiran, imajinasi, dan hal-hal spiritual. Kedua, zona tengah. Zona tengah adalah zona pada tulisan A, E, O, I, U, M, dan N. Dapat juga dikategorikan D, B, H, K di bagian perutnya, dikurangi dengan batangnya yang menjulur ke atas. Zona ini mengindikasikan area sosial dan ekspresi diri. Ketiga, zona bawah. Zona bawah terdapat pada huruf-huruf J, G, Y, Ki, dan P. Batang yang menjulur ke bawah adalah daerah zona bawah. Zona ini mengindikasikan kebutuhan tentang materi, kesenangan hidup, dan kekuatan fisik. Untuk mengetahui kepribadian Anda dilihat dari zona, mari kita coba dengan Anda menuliskan sebuah kalimat di secari kertas dengan kalimat yang cukup panjang. Jika sudah, coba lihat tulisan Anda. Jika tulisan Anda lebih banyak zona atasnya, ukuran zona atas lebih besar daripada zona tengah dan zona bawah, maka Anda adalah orang yang menitikberatkan diri Anda sebagai orang yang suka berpikir, berimajinasi, dan kemungkinan menaruh perhatian pada hal-hal spiritual. Bila tulisan Anda secara ukuran lebih besar di zona tengah, Anda adalah orang yang lebih mengutamakan hidup berdasarkan realita hari ini. Anda memperhatikan lingkup sosial Anda, Anda mengejar hal yang baik bagi bisnis Anda, Anda bekerja dengan energi untuk mengejar target. Bagi Anda penting untuk mendapatkan posisi di mata masyarakat pada umumnya. Bila tulisan Anda secara ukuran, zona bawahnya paling besar, Anda hidup untuk memuaskan keinginan Anda bersenang-senang, makan yang enak, jalan-jalan, atau mungkin juga mementingkan kekuatan fisik, seperti berolahraga. Anda suka mengumpulkan materi dan menikmati hasil kerja Anda untuk memuaskan diri Anda. Hal yang perlu diingat, bahwa kita tidak boleh mengambil kesimpulan hanya dari satu aspek saja. Kita perlu mengkajinya lebih dari satu aspek untuk melihat kepribadiannya secara keseluruhan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.